BUSUR PANAH Bambu yang besar bagus dan kuat. Dengan pisau dan palumu bisa potong bambu dengan mudah. Hasilnya sesempurna jika dikerjakan oleh mesin. Sekarang pasang dua lemar bambu di atasnya. Akhirnya, karakteristik bentuk X dari BUSUR PANAH otomatis. Pastikan lembar silang pas. Dan ikat tali ke ujungnya. Ini tali yang akan gerakan anak panah. Elastisitas bambu sangat cocok untuk senjata jenis ini. Tapi ini bukan busur panah manual. Ini akan jadi pemicu yang tembakan panah saat kamu menariknya. Mekanismenya jauh lebih sederhana dari yang kamu kira. Kamu hanya harus sangat tepat dalam mengukir bambu. Kita hampir selesai. Nilai terbesar seorang pengerajin adalah kesabaran. Alur ini akan memungkinkan poros menuncur tanpa defleksi. Busur panah ini siap digunakan. Saatnya berlatih membidik. Sepertinya pengerajin kami adalah penembak yang baik juga. Pilihan terbaik pergi ke hutan dan tembakan busur panahmu ke tempat berbeda. Senang pelajari kerajinan keren ini? Bagikan dengan temanmu dan ikuti kami untuk lebih banyak video. Terima kasih telah menonton!